Pilu komedian Isa Bajai, anak perempuannya baru pulang ngaji ditendang sampai organ intim berdarah. Pilu komedian Isa Bajai ceritakan anak perempuannya menjadi korban kekerasan. Baru-baru ini kabar tidak menyenangkan datang dari komedian Isa Bajai, di mana anak perempuan Isa Bajai menjadi korban kekerasan saat pulang mengaji. Isa Bajai pun kemudian menceritakan kejadian tersebut melalui Instagramnya pada Kamis, 18 April 2024, malam. Dalam unggahan tersebut, Isa Bajai memajang potret bersama putri ciliknya. Ia kemudian bercerita jika sang putri diduga baru saja menjadi korban kekerasan. Diceritakan Isa Bajai anaknya itu tiba-tiba menangis sepulang dari aktivitas mengaji. Anak Isa Bajai diduga mengalami tindak kekerasan di sekitar alun-alun Magetan, Jawa Timur pada Kamis, 18 April 2024, sore. Putri Isa Bajai bercerita ia ditendang oleh seorang pria yang disebutnya sebagai kakak cowok. Akibat perlakuan itu, bagian kewanitaan anak Isa Bajai sampai mengeluarkan darah. Guys Infodon, ada CCTV di lapangan basket alun-alun Magetan Gaya. Ini cerita balik main dari alun 2 di lapangan basket ditendang-ditendang kakak cowok sampai berdarah, ungkap Isa Bajai. Mendapati hal ini, Isa Bajai bertindak cepat dengan langsung membawa putrinya ke fasilitas kesehatan. Dalam Instagram story yang ia buat, ia tampak berada di IGD sebuah rumah sakit. Isa Bajai juga langsung meminta visum sebagai bukti kejadian yang dialami putrinya. Ini saya bawa ke RS buat diperiksa dan saya mau di visum malam ini atau besuk akan saya laporkan kejadian ini. Buat yang tahu hari ini yang latihan basket dari mana mohon diinfokan ke saya, tulis Isa. Pemeriksaan di IGD itu kemudian berlanjut ke dokter kandungan untuk mengecek kondisi bagian intim anak Isa. Dilanjut ke sini guys buat cek lebih detail kondisi luka di bagian kewanitaannya. Awalnya, Isa Bajai menyeret nama tim basket yang kebetulan sedang berlatih di area alun-alun Magetan. Namun pada Kamis malam, Isa Bajai meralat unggahannya itu. Ia meminta maaf karena sempat menuduh tim basket tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata kejadian yang dialami anaknya berlokasi jauh sebelum arena latihan basket. Mohon maaf buat teman-teman basket Magetan jadi tersudutkan dan tertuduh dari postingan saya. Ternyata setelah olah TKP malam ini kejadian jauh sebelum masuk area basket. Semoga malam ini pihak kepolisian bisa mendapatkan CCTV yang mengarah ke TKP agar segera terungkap apa yang terjadi sama C sebenarnya, tulis Isa. Isa juga mengungkapkan kondisi putrinya kini sudah lebih baik, namun masih belum mau buang air kecil. Sang putri akan merasa kesakitan setiap mau pipis. Kondisi C baik main seperti biasa tapi belum mau pipis sampai sekarang karena tadi dicoba buat pipis dia nangis kesakitan, pungkasnya. Kasus ini sontak menarik perhatian netizen, termasuk dari sesama artis. Sejumlah artis mendoakan agar kasus yang menimpa anak Isa Bajai segera tertangani.